Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini partner saya itu berbeda karena pembahasannya juga berbeda. Ini kelihatan dari kaos, teaser saya. Ini adalah Mas Daris. Jadi kami berdua ini penggemar dari tayangan Tokusatsu atau superhero Jepang yang zaman Showa. Nah di depan kita ini ada komik Kamen Rider Spirit yang versi Indonesia ya. Versi Indonesia. Sama versi aslinya original. Lanjutannya. Jadi di versi Indonesia itu hanya terbit sampai volume 16. Sekarang Mas Daris ini ternyata punya lanjutan dari volume 16 itu sendiri. Jadi ceritanya memang kepotong banget ya? Ceritanya kepotong. Di volume 16 ini benar-benar kepotong di Indonesia. Jadi teman-teman kali ini kita ingin membahas Kamen Rider Spirit. Dan kenapa Kamen Rider Spirit. Karena ini itu sebenarnya hidden gems banget. Sangat, sangat underrated yang orang jarang tahu dan mungkin malah nggak peduli kali ya. Dan terabaikan juga. Yes. Karena kenapa terabaikan. Karena dulu itu 3 volume awal Spirit. Ketika terbit di Indonesia. Dia itu menceritakan masing-masing Rider Showa. Dari Ichigo sampai ke Superwarna. Nah ekspektasi kita yang baca dulu. Pengen lihat si apa? Si Baja Hitam. Si Black. Sampai kesana nggak ya gitu? Sampai kesana ya. Karena jujur aja masa kecil kita kan. Umur-umur yang suka Tokusatsu Showa itu pasti sukanya Black ya. Karena yang paling populer pada saat itu di TV itu Kamen Rider Black dan RX. Sedangkan volume 4. Kok tiba-tiba loncat ke ZX ya. Iya, iya, iya. Itu yang bikin orang-orang, ah aku nggak mau ngikutin lagi lah. Benar, benar. Dan tayangan serial TV-nya dari tahun 1971 dulu. Itu kan kayak tontonan anak kecil ya. Padahal kalau membaca komiknya itu wow. Dan emang apa namanya. Sebenarnya serial Showa itu berakhir di ZX. Yes. Sejarahnya dulu. Yes. ZX itu akan jadi Kamen Rider 10, Kamen Rider Pamungkas. Yang akan mengakhiri semua seri dari Ichigo. Yes. Sejarahnya seperti itu. Benar, benar. Tapi karena berbagai macam kendala akhirnya cuma jadi TV spesial aja. TV spesial. Ya gitu lah. Jadi semua organisasi yang dilawan Kamen Rider dari Ichigo sampai Super One. Itu semuanya ternyata adalah perpanjangan tangan dari organisasi badan yang di sini. Ya. Yang mana itulah nanti pinnacle dari series Showa itu di sana. Tapi ya karena berbagai macam masalah akhirnya nggak jadi. Dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk komik. Komik gitu. Yang mana ini. Ini rilisnya pertama kali. Rilisnya. Kapan yang versi. Maksudnya versi di Jepangnya gitu. Versi di Jepangnya sekitar 2000-an awal. 2000-an awal ya. Oke. Anu 2000-an awal. Pokoknya nggak jauh beda dari Kuga kok. Jadi emang ini proyek Spirit itu adalah salah satu bagian dari proyek Reimagining Kamen Rider. Reimagining Kamen Rider. Termasuk Heisei. Oke. Termasuk Kuga. Kuga di Serial TV-nya mereka bikin Kuga. Komiknya mereka bikin Spirit ini. Oke. Jadi merekatkan kembali ya. Merekatkan kembali. Ya. Kalau kita lihat Kuga itu nuansanya masih soa banget ya. Masih soa banget. Belum Heisei yang kayak gini. Ya. Nah. Rilis. Ini tuh sebenarnya apa sih bedanya dari. Kalau kita bicara wujud kan sama nih. Wujud Kamen Rider nya sama dengan yang serial gitu. Terus teman-teman bisa lihat di Youtube atau dimanapun gitu. Tapi ini sebenarnya tuh kayak gimana. Bedanya apa sama serial TV-nya gitu. Sebenarnya Spirit itu paling gambarnya adalah kelanjutan. Pengembangan, pengembangan mitologi. Pengembangan mitologi dari Kamen Rider. Kamen Rider ya. Kayak apa namanya. Paling gampang ini. Spirit ini kan 16 kelar. Iya. Spirits 16 kelar. Di Indonesia kelar. Kemudian mereka pindah majalah. Di Jepangnya mereka pindah majalah. Yang kemudian nanti jadi scene Kamen Rider Spirit. Oh ini udah scene ya. Ini udah scene. Yang ini scene. Saya punya nya baru 9. Tapi di Jepang udah 28. Nah di scene Kamen Rider Spirit itu. Volume 1 dan volume 2. Volume 2 pertengahan. Dia nggak langsung melanjutkan volume 16 ini. Yang kepotong tadi ini. Nggak langsung lanjutkan yang ini. Tapi dia menceritakan hal yang hilang. Dari Kamen Rider Spirit pertama. Kamen Rider Spirit dari Ichigo. Oke. Kayak dulu. Kita kalau penggemar sewa. Kita tahu kan. Ichigo dan Nigo itu. Ichigo. Ichigo itu. Apa namanya. Istilahnya dulu itu dia. Sakit. Oh iya. Kecelakaan. 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 Pada proses syutingnya. Proses syutingnya. Kemudian lahirlah Nigo. Yes. Nah volume 1 dan 2 ini. Menceritakan. Proses kelahiran Nigo. Karena dulu tiba-tiba aja. Karena dulu tiba-tiba aja. Kenapa Nigo bisa lahir. Kenapa Ichigo itu bisa jadi seperti ini. Dan itu nggak ada ceritanya. Iya. Nggak ada ceritanya. Nah itu. Itu salah satunya. Tapi. Sedilannya itu. Mitologinya. Kamen Rider. Showa. Itu dibuka habis-habisan. Di ulik habis-habisan. Di extend. Di extend ya. Sama. Murayda Genichi. Mangakanya ini. Iya. Jadi kalau. Sebenarnya kalau kita nggak nonton Showa pun. Kita tetap bakal bisa menikmati. Masih. Kalau saya nonton ya. Dari. Dari Ichigo. Kalau saya belum nonton semua. Sampai Stronger. Maksudnya. Kalau. Sebenarnya kan Ichigo sampai Stronger. Kamen Rider. Sampai Kamen Rider Stronger. Itu kan satu universe. Dimana. Ishimori Sutaro pada saat itu. Inginnya adalah universe-nya tentang tujuh Kamen Rider. Tujuh Kamen Rider. Tapi. Karena kemudian Kamen Rider. Setelah. Si Stronger itu. Namanya. Sky Rider ya. Sky Rider. Itu tadinya. Scene Kamen Rider. Tapi ternyata fans itu. Minta. Minta. Ini digabungin aja gitu. Digabungin ke universe yang sebelumnya. Karena. Toei pada saat itu. Pengennya. Scene Kamen Rider ini. Sebagai. Reboot. Reboot dari Ichigo. Atau Kamen Rider pertama. Tapi ternyata. Ini hal yang berbeda. Musuh-musuhnya juga kan Neo Soccer. Neo Soccer. Makanya. Kemudian digabungkan. Nah kalau udah kayak gitu. Sekalian aja Kamen Rider selanjutnya. Super One. Dan kemudian Z-Cross dijadikan 10 Kamen Rider. 10 Kamen Rider. Dan Z-Cross ini memang bener-bener. Dia itu. Kalau diceritanya. Dia itu memang bener-bener. Dia penyempurnaan dari seluruh Cyborg. Oke. Penyempurnaan dari seluruh Cyborg yang ada. Seluruh Kamen Rider. Iya. Kan ada prototype. Ada apa misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Kamen Rider itu. Dia dibikin musuh ya. Dia dibikin organisasi musuh. Kemudian. Dan sebenarnya. Tubuh yang ingin dijadikan Kamen Rider itu. Nanti akan dijadikan wadah. Wadah. Dari presiden badan itu. Nah Z-Cross ini adalah wadah yang paling. Sempurna. Sempurna. 99% diceritanya. Yes. Sinkronisasinya. Makanya. Kenapa kok. Dia itu. The best Kamen Rider lah. Diceritakan. Nah disini adalah. Spirits itu adalah. Perjalanan Z-X. Dari. Robot paling kuat. Cyborg paling kuat. Menjadi. Kamen Rider paling kuat. Oke. Dibedakan Cyborg dan Kamen Rider itu. Bener. Bener. Nah. Kalau kita lihat ke serial TV nya. Karena pada saat zaman dulu. Tahun 7 bulan itu kan. Sesederhana ris. Bahwa. Si. Karakter karakter utama. Si Kamen Rider. Para Kamen Rider ini adalah. Berhasil meloloskan diri. Dari upaya operasi pencucian otak. Atau pengubahan keseluruhan tubuh mereka. Jadi Cyborg. Tapi. Kalau kita lihat di komik ini. Jadi. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Z-X di sini. Dia adalah. Cyborg. Yang berhasil di suci otak. Jadi dia itu udah. Pertama musuh. Pertama musuh. Menghancurkan kamera dan sebagainya. Cuma ada satu ingatan. Ada satu ingatan kecil. Dari kakaknya yang. Ternyata malah di operasi sebelum dia. Nah itu yang bikin trigger. Kenapa kok dia. Pengen mencari masa lalu. Persis sebelum dia ya. Persis sebelum dia. Itu kakaknya yang dijadikan Cyborg. Cyborg. Nah dia pengen mencari masa lalu. Dia itu gak pengen membela ke Panerang. Enggak. Enggak. Dia itu pengen mencari masa lalu. Tapi dia ketemu para senpai. Para seniornya. Disinilah nanti dia. Berjalan menuju. The Camerator Way. Iya. Kalau di komiknya ini. Jangan salah teman-teman bahwa. Gore banget. Wah. Maksudnya. Gila. Bunuh ya bunuh. Copot. Lengan. Ada satu adegan yang paling saya suka. Itu yang nanti akan jadi inspirasi hampir seluruh. Cerita Raiden lainnya. Jadi ketika Fitri tarung itu. Hmm. Bagaimana di dalam topeng itu bisa muntah darah. Muntah darah. Terus saboknya itu mengeluarkan darah. Separah. Seheroik. Itu juga. Menunjukkan kalau. Frasa kalau. Aku akan berjuang. Dengan seluruh ragaku. Itu benar-benar. Diperlihatkan secara literal disini. Nah itu. Adegan ini yang kemudian menginspirasi. The next. Movie pada saat itu. The next. Pas Ichimonji. Keluar darah juga. Iya. Pas Ichimonji keluar darah juga. Benar-benar. Itu adegan dari Spirits. Ini yang menginspirasi adegan itu. Dan semua memori kita. Yang sudah nonton. Serial Kamen Rider dari. Soa. Soa itu ya. Ichigo sampai. Sampai Super One. Dan sampai Z-Cross itu. Semuanya muncul disini ya. Semuanya muncul disini. Apapun. Mau musuh. Mau. Apa ya. Gak cuma sekedar muncul. Diexpan. Diexpan. Yang paling keren itu apa. Taki. Kazuya Taki. Yang paling keren itu. Taki. Yang saya ingat. Taki yang saya ingat. Saya belum nonton selesai. Ya. Itu cupu ya. Ya. Hanya. 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 Sekadar. Agen. Agen. Interpol. Interpol. Yang kemudian ditugaskan di. Di Jepang. Untuk. Ya membantu Kamen Rider lah. Hanya. Hanya sebatas itu. Gitu. Tapi kalau disini. Taki ini disini equal Kamen Rider. Dia. Dia diakui Ichigo dan Igo sebagai. Ya. Dia itu partner yang bisa. Walaupun dia manusia. Tapi jiwanya ini jiwa Kamen Rider. Jiwa Kamen Rider. Dan dia nanti yang akan. Menjadi penghubung. Dari Ichigo. Sampai. Sampai Z-X. Oke. Sampai Z-X ya. Sampai Z-X ya. Dari Ichigo sampai Z-X. Dia yang akan jadi penghubung. Oke. Bagaimana dia itu cuman seorang manusia loh. Dia itu manusia. Kejahatannya itu. Apa itu. Eh. Apa ya. Di Glovenya itu ada. Di Knuckle nya itu bisa meledak lah. Dipasangi peluru kalau gak salah. Sama kaki. Kaki itu. Tendangannya juga. Cuman itu. Sampai Z-X. Tapi dia tetap bilang Rider King. Tapi dia. Rider King. Dan dia. Bisa nge-monster dengan. Walaupun susah payah ya. Tapi dia bisa dengan segala darah-darahnya. Ada satu adegan di mana dia saling menopang dengan Nigo. Terus. Dua-duanya bilang. Double Rider Punch. Yang ngancurin pasir itu kan. Ada di volume berapa. 9 atau gak salah. Ya pokoknya teman-teman. Coba deh. Kalau misalnya. Mau. Tahu lebih lanjut tentang. Camera Rider Spirit. Cari. Cari komiknya dulu. Habis itu. Nanti pelan-pelan ngikutin. Serialnya. Gimana ya. Maksud. Saya pertama kali. Baca. Spirit sini. Saya gak ngerti. Apa. So why itu gak ngerti. Cuman ngertinya. Saya cuma super huwan sama. Baca hitam sama. Karena TNG TV. Karena TNG TV. Dan itu. Kalau kita suka kamera. Lebih tepatnya kalau kita suka. Sesuatu yang. Mengagungkan heroisme ya. Mengagungkan heroisme. Dan gak cuman sekedar. Dikata. Pasti jatuh cinta sama Spirit. Ya. Karena memang. Seepik itu. Dia. Dia. Dia menggambarkan heroisme itu gak cuman sekedar ngomong. Ngomong. Oh enggak. Bener-bener. Mendarah daging lah. Semua itu tentang. Tentang bagaimana menjadi. Ya. Pahlawan. Seutuhnya. Gitu. Dan satu story storytelling yang paling bagus tuh. Stacknya tinggi banget. Ya. Sekaranya dunia. Sekaranya tuh. Ya. Pertarungannya teman-teman gak hanya di Jepang. Di berbagai belahan dunia. Mereka tuh kemana-mana. Padahal cuma bersepuluh ya. Sembilan pasti. Ya. Pas itu sembilan. Belum ada. Jadi. Walaupun disini nanti dibantu ada pasukan Spirit itu sendiri. Ya. Itu menarik banget. Nanti kalau udah. Nanti ketika mereka udah berfokus di Jepang. Dan ada alasannya. Ya. Dan itu alasannya sangat make sense sekali. Ini nih yang kita bilang. Mungkin teman-teman juga bilang. Ya kenapa superhero Jepang tuh beraksinya hanya di Jepang gitu. Tapi disini ada alasan. Disini ada jawabannya. Sebelum. Sebelum berfokus di Jepang. Seluruh dunia udah lurur rantai. Ya. Karena memang. Ya keadaannya dibuat. Memang seperti. Stakesnya sebesar itu. Apa yang bikin. Apa yang bikin. Spirits beda dengan serial Kamen Rider lain juga. Pada umumnya. Karena. Nuansa realismenya yang kental. Ya. Mungkin lebih cocok buat kita. Orang dewasa ya. Ya karena ini comic seinen juga sih. Buat comic seinen ya. Benar. Lebih cocok buat kita yang orang dewasa. Ya. Buat kalian yang dulu kecil nonton. Nonton Kamen Rider. Nah. Ini memang diperuntukkan untuk kalian yang udah besar. Dan gak pengen nonton sesuatu yang CC. Iya. Pengen. Pengen. Pengen sesuatu yang deep. Pengen. Kayaknya. Next kita akan bahas juga perkembangan Kamen Rider sampai. Boleh. Sekarang kali ini. Yang paling. Yang paling baru lagi. Oke oke mas Daris thank you banget. Sebelumnya. Oh. Kalau kalian mau lihat seberapa bagus. Wow. Art nya itu. Ini art book nya ya teman-teman. Iya. Ini art book nya teman-teman. Oke. Nah. Itu dia tampilan. Dari karakter-karakter yang ada di comic Kamen Rider Spirit. Ini langsung gambarannya Kenny Chimuraiga ya. Ini langsung gambarannya Kenny Chimuraiga ya. Mangakanya. Ini tuh Riderman. Nah. Best Rider out there. Game Jalan, Ya itu manusia lah. Hehehe. Nah ini. Fitri. Sabok nya Fitri. Dan. Ya apa sih. Kita mbaca ini tuh. Merasa Kamen Rider tuh ya. Memang kayak Seharusnya. Kamen Rider die ya. Seperti ini. Pertanyaan apa yang hilang dari Kamen Rider sekarang. Nah ini. Gimana, para sepuluh ramah itu. Bergabung. Gak apa menurutnya, pokoknya, satu kata sih Riz, bahwa ini tuh universe yang kami ada tuh gak kalah dengan Marvel Cinematic Gak kalah jauh, kalau ngomongin Spirit ya, dan ini emang komiknya underrated ya, tapi di Jepang laku, karena itu dia bisa jalan sampai yang scene Kamen Rider Spirit ini, sequelnya ini, sampai sekarang volume 28, kalau di total 28-16 berapa, gede banget kan, maksudnya banyak banget untuk sebuah comic seinen itu pencapaian tersendiri gitu dan ya harapannya sih semoga semakin banyak teman-teman yang tahu, semakin suka dan ya kita bisa ngobrol-ngobrol gitu aja oke teman-teman, makasih banget yang udah nonton episode kali ini, yang pengen berkomentar atau nanyain sesuatu tentang Kamen Rider, boleh di kolom komentar gitu dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai kita tutup pakai ano ya, quote terbaik di Kamen Rider silahkan, saya merinding soalnya walaupun dunia runtuh atau kiamat, walaupun tidak ada Tuhan, tapi Kamen Rider itu akan selalu ada selama masih ada kejahatan di dunia oke, sampai ketemu teman-teman sampai ketemu